Tim Reskrim Polresta Bandar Lampung Rabu Siang membongkar praktik pengoplosan bahan minyak atau BBM. Dua orang pelakunya ditangkap yakni bernama Eko Saputro dan Bibit Waluyo, warga panjang Bandar Lampung. Pengoplosan BBM terungkap setelah polisi menggerapak gudang usaha milik para tersangka di Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap pengoplosan BBM bermodus mencampurkan minyak cong atau minyak mentah dengan BBM asli jenis Pertalai. Hasil BBM campuran tersebut kemudian diberi pewarna dan dijual sebagai BBM jenis Pertamax yang harganya lebih tinggi. Para pelaku menjual Pertamax palsu tersebut ke pedagang pengecer di Lampung Timur. Pemodus operandi daripada pelaku ini memesan minyak cong dari paling baik. Di mana pemilik minyak cong ini masih dalam penyelidikan. Lalu di belakang sana ada truk warang guling sekitar 5.000 liter minyak cong. Itu dimasukkan ke dalam udang, dicampang. Setelah itu untuk cara mencampurnya dari 5.000 liter itu dengan melalui selang yang ada di bawah itu. Jadi di langsir ke bawah ke tempat, ke kempo. Jadi sebanyak 2.500 liter. Di atas tinggal 2.500 liter, Pertalai itu nanti dicampur oleh minyak cong. Itu dicampur oleh minyak cong, nanti dijual infonya di Pertasot yang ada di Lampung Timur. Polisi menyita dua mobil, yakni satu truk yang dipakai mengangkut minyak mentah dan satu mobil tangki yang dipakai tersangka untuk menjual BBM palsu ke pengecer. Penyelidikan kasus ini masih akan diselidiki untuk memburu pengendali bisnis BBM Oplosan tersebut serta mencari tahu pengecor atau SPBU yang menyuplai Pertalai kepada tersangka. Robi Laster melaporkan dari Bandar Lampung.